Kanker Kelenjar Getah Bening Kanker Darah yang dapat mengakibatkan pembengkakan Kelenjar Getah Bening Selama Januari hingga Mei 2020, ada 12 pasien linfoma yang berobat ke Rumah Sakit Dr. Sobirin 14 pasien lainnya berobat di Rumah Sakit Siti Aisyah, Kota Lubu Linggau Dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Siti Aisyah, Kota Lubu Linggau, Dr. Ahmer Kurniadi SPPD mengatakan Linfoma berawal ketika sel kanker menyerang salah satu sel darah putih yang berfungsi melawan infeksi Selain pembengkakan, gejala linfoma bisa membuat tubuh terasa lemas terus-menerus, demam, kulit gatal, berkeringat pada malam hari, maupun penurunan berat badan tanpa alasan yang jelas Dokter Ahmer menjelaskan, ketika seseorang mengalami pembengkakan Kelenjar Getah Bening, jangan langsung khawatir Tapi cepatlah konsultasi ke dokter Ya ini, nanti cepat ketemu, cepat tahu jenisnya apa, dan langsung kemau Linfoma ada dua jenis, yakni linfoma hotkin dan linfoma non-hotkin Keduanya sama-sama bahaya, namun pasien masih berpeluang sembuh Untuk mencegah agar terhindar dari penyakit ini, dokter Ahmar Kurniadi berpesan masyarakat senantiasa menerapkan pola hidup bersih dan sehat Tim Harian Pagi Lingkau Pos Channel mengabarkan